Kakek ini adalah salah satu penumpang di kereta api ini guys Tapi dia tidak mendapatkan tempat duduk karena dia beli tiketnya itu yang tidak ada tempat duduknya gitu Dia melihat di sekelilingnya pun tidak ada kursi yang kosong tuh Kemudian ada cewek baik yang nyuruh kakek duduk di tempat duduknya guys Si kakek pun senang dan tersenyum kepada si cewek itu Karena perjalanan mereka sangat jauh jadi para penumpang pada tertidur semua tuh Kemudian datang petugas kereta api yang mau mengecek tiket para penumpang nih Pas lihat tiket si kakek itu tanpa tempat duduk guys Dan ketika ngecek tiket si cewek ini ternyata dia itu ada tempat duduknya guys Yaitu nomor 27C yang didudukin si kakek itu Tapi si cewek nyuruh petugas itu untuk diem aja guys Dan tak lama kemudian dia mengambil tongkat nih Karena ternyata kaki dia itu bincang guys Dan orang-orang di sekitarnya jadi kaget melihat cewek itu guys Sungguh baik ya hati si cewek Ada cowok burik yang operasi plastik sampai mukanya jadi ganteng gini Tapi akhirnya agak nyangka banget Jadi ceritanya ada cewek cantik yang sedang berjalan di pantai itu Tiba-tiba kepalanya itu terkena bola gitu dan dia langsung marahkan Ternyata orang yang lempar bola itu cowok ganteng ini guys Dan cewek ini jadi suka sama dia Dan akhirnya mereka pun jadi yantu Hari demi hari sudah dilalui Mereka pun sudah menikah dan si cewek sedang hamil tuh Ketika mereka sedang bersantai di kamar Terus tiba-tiba ada si akur kucing dateng Dan mencakar muka si cowok itu guys Dan seketika muka si cowok ini jadi burik kayak dulu lagi Itulah mengapa kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki guys Suatu hari ada ikan kecil yang hidup sendirian di sebuah bangkai pesawat di dalam laut guys Dan si ikan ini ngerti tentang barang-barang otomotif Namun dia ngerasa kesepian karena gak punya temen guys Kemudian si ikan melihat ada pesawat jatuh dan dia langsung ikutin tuh Pas sampai disana dia melihat ada seorang cewek guys Waktu si cewek benerin pesawatnya Eh dia malah gak sengaja nyeburin obengnya ke laut Si ikan yang lihat pun langsung pergi tuh Ternyata dia mau ngambilin obengnya guys Si cewek pun kebingungan kok bisa balik lagi ya Terus ada baut pesawat yang patah nih Si ikan juga melihatnya tuh Si ikan pun kasih obeng miliknya ke cewek itu Tapi kali ini si ikan berani nunjukin dirinya tuh Si cewek pun jadi seneng dan lanjut benerin pesawatnya kan Setelah lama akhirnya pesawat pun bisa dinyalain guys Tapi si ikan jadi sedih banget karena bakal ditinggalin si cewek ini Beruntung si cewek membawa ikan itu dan akhirnya si ikan gak ngerasa kesepian lagi guys Di suatu malam yang sedang hujan Ada api kecil yang hidup sedang melihat si anak yang sedang bermain sendirian tuh Si anak itu gak bisa bermain karena kan emang harus berdua kan Kalau mainan kayak gitu Api ini pun pengen ikut main Tapi karena cuacanya sedang hujan jadi dia balik lagi ke dalam guys Si anak itu pun punya ide Dia membawa jamur untuk dijadikan payung untuk si api guys Si api pun sangat senang dan segera keluar Dan berjalan ke arah permainannya guys Akhirnya mereka berdua pun bermain Dan karena sangat senang sampai-sampai naiknya tinggi begitu Tiba-tiba si api gak sengaja membakar daun yang ada di atasnya guys Sehingga dia terkena air dan mati jadi arang gitu Si anak itu pun sedih banget dan segera pegang arang itu Eh tapi dia malah kepanasan guys Anak ini memikirkan cara bagaimana si api ini bisa hidup lagi Singkat cerita si api ini kembali hidup guys Dan dia melihat penutup kepala milik temannya itu ada di sampingnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!